Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala Allahumma inna nas'aluka ahman nabiyyina wa hifdal mursalina wa ilhamal malaikati al-muqarrabina al-muqarrabina Allahumma Allahumma faqihna fi'ddin wa alimna wa alimna at-ta'wil at-ta'wil raditu billahi rabbah raditu billahi rabbah wa bil-islami dina wa bil-islami dina wa bi-muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi-muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidani ilma rabbi zidani ilma warzukani fahma warzukani fahma amin ya rabbal alamin kita baca bersama-sama salatullah salamullah ala utaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah amin anda mandari ilah depan dan api ayat ala utaha di atas di dalam hata sesinggah bihren anthilah Untuk bagi Padan Suma Kemudian Paman Kalahin Tetapi Bajus Teru'au'am Atau Tidak Ima'adakala Ima'adakala Bajus Inilah laki Haji Inilah Perempuan Dalika Itulah laki Tilka Itulah Perempuan Aula Mereka Itu Ini Mereka Itu Mereka Itu Al-Azim Orang Yang Laki Al-Azim Orang Yang Perempuan Al-Azim Orang Orang Yang Laki Orang 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ya, silahkan Ibu Nuraysyah. Dari Afallah. Ya, dari Afallah. Afallah fi'il madi. Ya, fi'il madi. Afallah fi'il madi. Fi'il lu fi'il muqori. Afallah fi'il. Afallah fi'il. Oh iya, Afallah boleh. Afallah fi'il amalat. Afallah fi'il nani. Iflalan isim masjid. Afallah fi'il muqori. Afallah fi'il isim-maqu. Al-uqfi'il la'i'uq Davis. Ahabah sudah mencintai. Wahibu sedang mencintai. Ahbib cintailah. Latuhbib jangan cintai. Ihbaban pencintaan. Muhyibun yang mencintai. Muhabun yang dicintai. Taibuhib bayu habu. Ahabah sudah menyempurnakan. Kutimu sedang menyempurnakan. Adnim sempurnakanlah. Latuhbib jangan sempurnakan. Aman penyempurnaan. Imun yang menyempurnakan. Mutamun yang disempurnakan. Udi mayutan. Ya cukup. Ibu Yeni silahkan. Ibu Yeni Adhollah dari Adhollah. Silahkan Ibu Yeni. Audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Adho Adhollah sudah menyesatkan. Yudilu sedang menyesatkan. Adhil sesatkanlah. Latadlil. 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 Jangan sesatkan. Idlalan penyesatan. Mudililun yang menyesatkan. Mudalun yang disesatkan. Udilu yudal. Udillah. Udillah. Udillah yudalu. Iya. Aqara. Aqara sudah berikrar. Yuk. Ya. Yukiru. Yukiru. Yukiru sedang. Berikrar. Aqrar. Aqeriru. Aqriru. 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 Pengikraran. Berikraran. Berikraran. Latukriru. Jangan berikrar. Iqraran, pengikraran, mukirun yang mengikrar, mukarun yang diikrar, mukirun yukorun. Ya, terus. Memuliakan. A'aran A'azza sudah memuliakan. Ya Izu sedang memuliakan. A'aziz. Aduh, tunggu. Aduh, ini-ini, ya. Salah, sudah. A'aziz, muliakanlah. Selatu A'aziz, jangan muliakan. Iqzazan, pemuliaan. Mu'azin, yang memuliakan. Mu'azin, yang dimuliakan. A'izun. Baik, selanjutnya pemula hari ini adalah. A'afala yufilu. A'afala fi'il madi, yufilu fi'il mundari. A'afil fi'il amarlatufil fi'il nahi. I'afalatan isim masdar. Mu'filun isim fa'il. Mu'falun isim ma'f'ul. Mu'afil u'filah yufilu. Ini bina ajwaf, ya. Asalnya, af'ala. Asalnya, af'ala. Af'ala yufilu. Jadi, af'ala yufilu. A'radah sudah menginginkan. Yuridu sedang menginginkan. A'ridu inginkanlah. Laturidu jangan inginkan. A'radah tan keinginan. Muridun yang menginginkan. Muradun yang diinginkan. U'ridah yuraduh. Al-ta'ah sudah menaati. Yuti'u sedang menaati. A'adih ta'adih lah. Laturidu jangan ta'adih. Ta'atan keta'atan. Muti'u'un yang menaati. Muti'u'un yang dita'ati. U'ti'u'un yang dita'u. Al-ta'ah sudah menimpa. Yuti'u'un yang sedang menimpa. Asib menimpa. Laturidu jangan menimpa. Eh sobatan penimpaan. Musibun yang menimpa. Musabun yang ditimpa. Usibah yusabu. Al-ta'ah sudah menegahkan. Yukimu sedang menegahkan. A'akim tegahkan. La'latukim jangan tegahkan. Iqamatan penegahkan. Mu'kimun yang menegahkan. Muqamun yang ditegahkan. U'kimah yukomu. Al-ta'ah sudah mematikan. Yumit tuh sedang mematikan. Amit matikanlah. Latumit jangan matikan. Al-ta'ah dan pemantian. Mumit tuh yang mematikan. Mumat tuh yang dimatikan. Umit ta'yumat tuh. Silahkan Ibu Neni. Ya Ustaz. Afalah fi'il madi. Yufilu fi'il mudore. Afil fi'il amur. Latu fi'il nahi. Ifalatan fi'il isim masdar. Mu'filun isim fa'il. Mu'falun isim ma'f'ul. Mu'ufila yufalu. Aroda sudah menginginkan. Yuridu sedang menginginkan. Arid inginkanlah. Laturid jangan inginkan. Iroda tan keinginan. Muridun yang menginginkan. Muridun yang diinginkan. U'uridah yuridu. Apa'ah sudah menta'ati. Yut'i'um sedang menta'ati. Api'a ta'ati lahlat tuti'a. Jangan ta'ati. O'a'atan ketata'atan. Mut'i'um yang menta'ati. Mut'a'un yang dita'ati. U'ut'i'a yut'a'um. Ashabah. Cukup, cukup. Berikutnya. Silakan. Ibu Sa'adi. Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Ashabah sudah menimpa. Yusibu sedang menimpa. U'sib. Asibu. Oh, asibu. Menimpalah. Latusibu. Jangan menimpa. Ishabah tan penimpaan. O'sibun yang menimpa. Musabun yang ditimpakan. U'sibah yusabun. Akamah sudah menegakkan. Yukimu sedang menegakkan. Akim tegakkanlah. Latukim jangan tegakkan. Iqamah tanpa negakan. Iqamah tanpa negakan. Mukimun yang menegakkan. Mukamun yang ditegakkan. Mukimah ikamu. Mata sudah mematikan. Yumitu sedang mematikan. Amit matikanlah. Latumit jangan matikan. Iqamah ima 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 tatan pematian. Mumitun yang mematikan. Mumatun yang dimatikan. Mumitun yang mematikan. Ah shanti barakallah. Cukup. Selanjutnya kita lanjutkan praktek. Ini kita masuk ke Jus 3 ya. Jus 3. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka al-rusulu fadwalna ba'dahum ala ba'dahum. Tidakar nusuhu fadwalna ba'dahum ala ba'dahum. Minhum man kallamallahu wa rafaa ba'dahum darajat. Minhum man kallamallahu wa rafaa ba'dahum darajat. Wa atayna a'isabana maryam al-bayinati wa ayyadhanahu bi ruhil kudus. Wa atayna a'isabana maryam al-bayinati wa ayyadhanahu bi ruhil kudus. Baik silahkan diterjemahkan sendiri-sendiri dulu. Tanpa melihat terjemahan. Kalau ada yang sulit silahkan ditanyakan. Fadwalna. Apa artinya? Kami lebihkan. Kami lebihkan. Rasanya fadwala. Fadwala yufadzilu fadzil. Fadwala sudah melebihkan. Yufadzilu sedang melebihkan. Fadzil. Lebihkanlah. Fadwala tufadzil. Jangan melebihkan. Fiil apa ini? Fadwala. Fiil mati. Udah re. Mati. Fadwala. Fadwala dia melebihkan. Fadwalu mereka melebihkan. Fadwala kamu melebihkan. Fadwala. Fadwala kalian melebihkan. Fadwala tu saya melebihkan. Fadwala kami melebihkan. Ya kami melebihkan. Apa artinya? Ar-Rusul. Rasul-Rusul. Rasul-Rusul. Kalau satu Rasul. Rasul-Rusul. 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 Satu Rasul. Dua Rasul. Rasul-Rusulaini. Rasul-Rusulaini. Rasul-Rusul. 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 Kalama. Apa artinya? Kalama berkataan. Berkata. Berkata. Berbicara ya. Kalama sudah berbicara. Kalimu sedang berbicara. Kalim. Berbicara lah. Latu kalim. Jangan berbicara. Berarti fi'il apa? Kalama. I'ilmadi. 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 Rafa'ah. I'ilmadi. Artinya? I'ilmadi. Berbicara. Berbicara. I'ilmadi. 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 Baik. Ada lagi? Silahkan. Berbicara. 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 I'ilmadi. 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 Kalian menguatkan Ayyatu. Saya menguatkan Ayyadena. Saya menguatkan. Ruhil Kudus apa artinya? Ruh Kudus. Ruh Kudus itu apa? Malekat Jibril. Malekat Jibril. Baik. Sudah terbuka semua. Silahkan. Ibu. Silahkan. Ibu Saadi. Ustaz Man. Belum bisa Ustaz. Belum bisa Ustaz. Nurah Isha. Bapak Ustaz. Bapak Ustaz. Afwan Ustaz. Man di sini diartikan apa ya Ustaz? Hah? Man. Man kalamawamu. Orang yang. Orang yang. Orang yang berkata. Orang yang. Orang yang berkata. Allah. Orang yang berkata. Allahu. Dengan Allah. Orang yang berbicara dengan Allah. Jadi diajak bicara sama Allah. Ada. Sebagian Nabi yang diajak bicara dengan Allah. Seperti. Nabi Musa. Ini kan kelebihan. Tidak semua Nabi. Diajak bicara. Bukan Allah subjeknya Ustaz. Itu doma Ustaz. Ya. Allah subjeknya. Maksudnya Allah berbicara dengan dia. Kalau Allah berbicara dengan dia. Ya dia juga berbicara dengan Allah. Betul. 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 sebagian yang lain. Sebagian yang lain. Cerita Mariam. dépul. Al-banyinati. Penjelasan-penjelasan. Dan kami menguatkan Dengan roh kudus Kami menguatkan Dan kami menguatkannya Dengan roh kudus Malaikat Jibril Walau dan walau Ya Allah Allah bersendah Baik Jadi ini membicarakan Tentang rosul-rosul Sebagian rosul Allah utamakan Makanya ada rosul yang terbaik Kemudian nomor 2-3 Ada ulul azmi Itu adalah Keutamaan yang Allah berikan kepada Sebagian nabi-nabinya Yang paling baik Paling terapa Adalah nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian ulul azmi Dan seterusnya Ke bawah-kebawahnya Dan Allah memberikan kepada nabi Isa Penjelasan-penjelasan Dan menguatkan dia dengan Dengan rohul kudus Dengan rohul kudus Walau 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 Ya silahkan dicoba Terjemahkan sendiri-sendiri dulu Kalau ada yang sulit silahkan ditanyakan Membunuh atau berperang Kalau membunuhkan kotala ya ketulu Ini ada tambahan hamzah dan tak Kolahnya ikhtalaf ta'ala yaftailu Jadinya ikhtatala ya ketatilu Artinya berperang Makotetar berarti tidak berperang Tidaklah berperang Karena perbedaan Kalau tidak dikoordinir dengan baik Akan menyebabkan peperangan Seperti di Arab Ikhtalafu apa artinya Berselisih Mereka berselisih Ikhtalafu Mereka berselisih Dia berselisih Ikhtalafu Mereka berselisih Ikhtalafta Kamu berselisih Kamu berselisih Ikhtalafu Mereka berselisih Jadi orang berperang itu Ya itu Apa Apa namanya Atas kehendak Allah Orang saling membunuh itu kehendak Kehendak Allah Allah menghendaki seperti itu Tapi yang namanya kehendak Dengan Keriduan beda ya Allah berkehendak Tapi 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 tidak rido Bisa jadi Itu Karena semua yang terjadi di muka bumi ini Atas kehendak Allah Tapi tidak semua kehendak Allah Itu diridui Atau di Dicintai oleh Allah Orang berbuat maksiat Atas kehendak Allah Atas izin Allah Tapi Allah tidak mencintai Tidak meridui Namanya Masya Masya itu kehendak Tapi tidak Tidak Semua Hendak Tidak semua yang terjadi itu Diridui oleh Allah Kenapa gitu Pak Ustaz Ya memang Allah menghendaki seperti itu Sebagai ujian Sebagai ujian bagi Kita Ada orang yang kafir Allah menghendaki dia kafir Tetapi Allah tidak Meridui Jadi maksudnya Dia nanti bisa tobat Atau enggak gitu Ya bisa Bisa tobat gitu Dia tidak tobat pun Allah menghendaki itu Jadi kasihan juga Kok Ustaz orang-orang gitu Kalau Allah menghendaki dia kafir Sementara dia tidak tahu Itu gimana tuh Ya semua atas pilihan manusia Dia memilih kafir Dikasih pilihan mau kafir Iya Itu pilihan dia Pilihan dia Dia sudah tahu Islam Sudah disodorkan Islam Tapi tidak Memilih Islam Itu kehendak dia Ketika dia memilih Tidak Islam Terus diazab Ya atas pilihannya Bukan atas Apa Bukan atas kehendak Allah Bukan atas Apa namanya Perbuatan Atau atas Paksaan dari Allah Bukan Ini sangat Apa Jelik sekali ya Berbedaan antara Kehendak Dengan kerinduan Allah berkehendak Yang baik dan yang buruk Takdirnya Allah kan Ada yang baik Ada yang buruk Kita pilih ya Nah semua yang baik dan buruk Itu berasal dari Allah Tapi tidak semuanya Allah meridui Semua terjadi Karena kita juga memilihnya Ada yang tidak bisa kita milih Yaitu takdir yang Yang tidak bisa kita milih Contohnya adanya Semua kita memiliki Apa Tulit yang putih Atau yang hitam Itu tidak bisa kita milih Ya Ya Kehendak atau takdir yang Tidak bisa kita milih Nah Kalau perbuatan kita Kita milih sendiri Mau Taat atau tidak Mau Beriman atau tidak Mau berusaha atau tidak Ya Itu kendak Kita Itu Pilihan kita Sehingga nanti kita Akan menerima Akibatnya Atas pilihan kita Bukan Atas paksaan dari Allah Allah tidak memaksa La ikru hafiddin Mau beriman silahkan Mau tidak silahkan Jadi seperti kita Ini ada Ini dikasih Quran Ada yang Ada yang tidak membaca Ada yang membaca Betul Betul Itu pilihan kita kan Tidak mungkin orang Tidak pernah belajar Tiba-tiba langsung bisa kan Gitu Kecuali kalau Nabi Atau Rasul Kalau ada yang Tidak mau membaca Itu memang kehendak Allah Tapi dia tidak Ridho Iya Itu kehendak Allah Takdir Allah Hendak itu seperti Takdir Tapi Allah Tidak ridho Terhadap Perbuatan-perbuatan Kita yang Yang tidak Allah tidak ridho Tapi Allah Menghendaki semuanya Artinya Tidak lepas dari Tidak lepas dari Kehendak Allah Semua yang terjadi Bahkan Daun yang jatuh Tidak lepas dari Kehendak Allah Semua Allah berkehendak Kalau tidak berkehendak Tidak akan terjadi Gitu Jadi Kehendak itu Bisa jadi baik Bisa jadi bu Buruk Sama seperti takdir Takdir bisa jadi baik Bisa jadi bu Buruk Jadi orang murtad Itu bukan Hendak Allah juga ya Iya Kehendak Allah Orang murtad Kehendak Allah Tapi Allah tidak Meridhoi Iya Kalau Allah Tidak berkehendak Tidak akan Terjadi Terjadi Itu Bahannya segala sesuatu Yang mungkin terjadi Itu Dibawa kehendak Allah Semuanya Agak-agak bingung juga ya Jadi maksud saya itu Kasian dari orangnya Gitu loh Enggak Gak kasian Kan sesuai dengan Pilihannya masing-masing Oh ya Karena tadi Yang udah dikasih pilihan itu ya Iya Kecuali yang Memang Sumpah Yang tidak ada pilihan Contoh Ada orang yang lahir Dengan kondisi Cacat Orang lahir Dalam kondisi Itu kan Itu memang Takdir Allah Seperti itu Tapi Allah Tidak Mendolimi dia Ketika dia lahir Dalam kondisi cacat Karena kan hak Allah Allah mau memberi Atau tidak Gitu Allah mau memberi Memberi kesempurnaan Kepada makhluknya Atau tidak Itu Itu bukan Kewajiban Allah Allah gak wajib Memberikan Kita itu Apa Sempurna Baik Ada lagi Silahkan Yurid Apa artinya Yurid Ingin Ingin Dia Ingin Dari kata apa Aroda Aroda Sudah Menginginkan Yurid Sedang Menginginkan Gitu Kalau dirubah Dombirnya Jadi Yurid Dia Menginginkan Yurid Duna Mereka Menginginkan Turid Kamu Menginginkan Turid Duna Kalian Menginginkan Dan seterusnya Dombir Subjek Sedang Ya Ada yang Belum tahu artinya Lagi Kata Kalau Tidak Ada silahkan Ibu Neni Ya Ustaz Walau Syah Allah Dan Jika Allah Berkehendak Mah Tatal Tidaklah Berperang Ya Ustaz Ya betul Al-Lazina Orang-orang Ya Mimba Dihim Dari Sesudah Dari Sesudah Mereka Mimba Di Mimba Di Dari Sesetelah Ma Apa Yang Ja'atshum Datang Datang Kepada Mereka Al-Bayinat Keterangan Keterangan Wala Akin Akan Dan Akan Tetapi Ikhtalafu Mereka Berselisih Famin Dan Dari Mereka Orang-orang Yang Beriman Dan Dari Mereka Ada Orang Yang Kafir Walau Dan Jika Syah Allah Allah Berkehendak Mah Tatalu Tidaklah Mereka Berperang Walakin Dan Tetapi Allahu Allah Yaf'alu Berbuat Ma'ayurid Apa Yang Diinginkan Apa Yang Dia Inginkan Santi Barakallah Nah Jadi Orang-orang Setelah Apa Setelah Para Nabi Setelah Nabi Isa Banyak Yang Mereka Itu Berperang Bahkan Setelah Nabi Nabi Sebelumnya Banyak Yang Saling Bunuh Pembunuh Padahal Datang Kepada Mereka Al-Bayinat Penjelasan Penjelasan Maksudnya Adalah Wahyu Penabian Orang-orang Bani Israel Ini Saling Berperang Saling Membunuh Gitu Padahal Sudah Datang Nabi Mereka Penjelasan Wahyu Sudah Sampai Kepada Mereka Tapi Mereka Tetap Berselisih Gitu Ya Apalagi Sekarang Juga Sama Umat Muslim Sudah Ada Al-Qurannya Sudah Ada Hadis Sudah Ada Nabinya Sudah Ada Ulamanya Tapi Masih Tetap Berselisih Ada Juga Yang Beriman Ada Yang Tidak Gitu Ya Ada Bahkan Yang Yang Beriman Berselisih Lagi Gitu Ya Itu Memang Sunatullah Seperti Itu Kalau Mau Tidak Ada Perselisian Ya Nanti Setelah Dunia Ini Kalau Di surga Udah Tidak Ada Perselisian Lagi Perselisian Di Dunia Ini Untuk Ujian Kita Ujian Kita Bagaimana Mengakomodir Perselisian Itu Apakah Bisa Menyikapi Dengan Bijak Atau Tidak Kadang Perselisian Itu Ada Yang Perselisian Dalam Hal Yang Inti Nah Itu Perselisian Yang Sumpama Beda Akidah Kita Harus Bisa Memilih Yang Akidah Yang Benar Ya Tapi Kalau Perselisian Dalam Hal Cabang Maka Kita Cukup Bertoleransi Saling Menghargai Ya Dan Sebisa Mungkin Bisa Menjaga Persatuan Gitu Allah Menghendaki Apa Kalau Allah Menghendaki Tidaklah mereka Berperang Wartunya Semuanya Islam Semuanya Kalau Allah Menghendaki Bisa Itu Terjadi Gitu Tapi Adanya Yang Muslim Ada Yang Tidak Muslim Itu Adalah Kehendak Allah Allah Melakukan Mengerjakan Apa yang Dia Kehendaki Bebas Allah Itu Bebas Kehendaknya Irodahnya Itu Tiada Batas Baik Selanjutnya Ya Ayyuhal Lathina Amanu Anfiq Mimma Razak Naikum Ayyuhal Lathina Amanu Anfiq Mimma Razak Naikum Mimma Razak Naikum Min Kabli An Ya Tiya Yawm La Bay' Fih Wala Kul Mimma Mimma Razak Naikum Min Kabli An Ya Tiya Yawm La Bay' Fih Wala Kul La Bay' Fih Wala Kul Wala Shafa'ah Ya Silahkan Perjemahkan Mandiri Dulu Kalau Ada Kata Yang Sulit Silahkan Ditanyakan Bay' Apa Artinya Bay' Un Membeli Jual Beli Dikata Ba' Ya Bia' Atau Penjualan Juga Boleh Ba' Asuna Menjual Ya Bi' Sedang Menjual Bi' Jual La La Tabi' Jangan Jual Bay' An Penjualan Asuna Dari kata Ba' Ya Bi' Bay' An Atau Bay' Un Kul Latun Artinya Bang Kholil Kholil Itu kan Artinya Kekasih Kholil Kholil Allah Kekasih Allah Kholil Itu Masdarnya Masdar Dari Kholil Ya Kholil Apa Artinya Perke Perke Kekasihan Ya Perke Kekasihan Apa Cocoknya Apa Artinya Saya juga Tahu Masdar Dari Kholil 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 Kan Artinya Apa Kekasih Kholil Allah Kekasih Allah Nabi Ibrahim Itu Kholil Allah Ya Apa Hubungannya Namanya Kullah Hubungan Perkesihan Perke Kekasihan Itu namanya Kullah Ada Persahabatan Boleh Juga Persahabatan Juga Wala Kullah Dan Tidak Ada Persahabatan Sendiri Sendiri Nanti Di Atas Persahabatan Itu Kullah Lebih Tinggi Iya Lebih Tinggi Kekasih Dengan Sahabat Kan Beda Beda Kekasih Terus Sayang Syafa'ah Syafa'ah Pertolongan Syafa'at Syafa'at Itu Pertolongan Pertolongan Dalam Genting Itu Namanya Syafa'at Pertolongan Dalam Kondisi Genting Namanya Syafa'at Sudah 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 terbuka Semua ya Sudah Silahkan Ibu Yeni Bismillahirrahmanirrahim Ya Ya Ayuhal Ladi Ya Ayuhai Orang-orang Yang Ya Ayuhal Wahai Alladzina Alladzina Orang-orang Yang Amanu Beriman Mereka Beriman Anfiaku Infakanlah Mimah Apa-apa Yang Dari Minma Asalnya Minma Dari Apa yang Rozak Nakum Rezki yang kami berikan kepada kalian Min Kobli Dari Sebelum Ayyaktia Sebelum Datang Ayyaktia Itu datang Ya betul Ayyaktia Datang Apa yang Datang Yauman Hari Yaumun Hari Lay Layab Bayun Bayun Labayun Tidak Ada Jual Beli Fihi Di Dalamnya Pada hari Maksudnya Hari Kiamat Wala Wala Hulatun Dan Dan Tidak Ada Persahabatan Ya boleh Persahabatan Atau Percintaan Sudah Percintaan Wala Safa'atun Dan Tidak Ada Pertolongan Wal Walkafiruna Dan Orang-orang Kafir Hum Hum Mereka Hum Humuz Zalimun Mereka Itulah Orang-orang Yang zalim Ah Santai Barakallah Ini maksudnya Adalah Nanti Di hari Kiamat Di hari Kiamat Tidak ada Jual Beli Saya Tolong Tolong Saya Nanti Saya Bayar Saya Bayar Dengan Sekian Miliar Tolong Saya Dari Neraka Tidak Ada Jual Beli Juga Tidak Ada Pasangan Kita Orang Tua Kita Anak Kita Mau Menolong Kita Tidak Ada Sendiri Sendiri Masing-masing Syafa'ah Juga Tidak Ada Kecuali Nanti Ada Ada Pengecualian Ini Hukum Secara Umumnya Seperti Ini Tapi Nanti Ada Pengecualian Yaitu Syafa'at Dari Rasul Dan Syafa'at Dari Orang-orang Soleh Syafa'at Dari Al-Quran Itu Bisa Bisa Memberi Syafa'at Tapi Hukum Umumnya Seperti Ini Hukum Umumnya Hampir Semua Orang Seperti Itu Nanti Di sana Seperti Itu Tapi Ada Pengecualian Yaitu Nabi Ketika Kita Sering Bersolawat Kita Sering Menjalankan Sunnah-sunnah Nabi Maka Nanti Akan Mendapat Syafa'at Dari Nabi Kemudian Orang-orang Yang Para Ulama Orang-orang Soleh Yang Kita Menjalin Hubungan Baik Di Dunia Ini Nanti Akan Memberi Syafa'at Juga Kemudian Al-Quran Yang Menghafal Al-Quran Akan Memberi Syafa'at Kepada Sepuluh Keluarganya Baik Selanjutnya Allah La Ilaha Illaha Illaha Al-Hayyul Al-Qayyum La Ilaha Illaha Illaha Al-Hayyul Al-Qayyum La Ta'akhuduhu Sinat Wala Nau La Ta'akhuduhu Sinat Wala Nau Lahu Ma Fis Sama Wati Wama Fil Ard Lahu Ma Fis Sama Wati Wama Fil Ard Madha Al-Ladhi Yashfa'u Indahu Illaha Bi Idhnih Madha Al-Ladhi Yashfa'u Indahu Illaha Bi Idhnih Ya'lamu Ma Bayna Ayydi Him Wa Ma Khalfahum Ya'lamu Ma Bayna Ayydi Him Wa Ma Khalfahum Wa La Yuhi Tuna Bishay Him Min Ilm Hi Inla Bima Sh Wa La Yuhi Tuna Bishay Him Min Ilmi Illa Bim Masha Wasi'a Kursiyuhu Samawati Wal Ard Wasi'a Kursiyuhu Samawati Wal Ard Wala Ya'uduhu Hifzuhu Mawa Huwa Al-Ani Yul A'ziyyem Wala Ya'uduhu Hifzuhu Mawa Huwa Al-Ani Yul A'ziyyem Silahkan Ini Akrab Banget Ayat Kursiya Ayat Teragung Di dalam Al-Quran Ayat Kursi Harus Tahu Artinya Ya'uduhu Ya'uduhu Ketika Dibaca Harus Dihadirkan Juga Silahkan Ada Silahkan Diperjemahkan Kalau ada Kata yang Sedih Ditanyakan Al-Qoyyum Dari kata Komayakum Artinya Berdiri Tapi disini Maksudnya Yang maha Berdiri Sendiri Dan Mengurus Tidak hanya Berdiri Sendiri Tapi mengurus Yang lain Sehingga Yang lain Bisa Bisa Berjalan Bisa Berdiri Koyyum Akhudu 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 Artinya Mengambil Akhudu Sudah Mengambil Akhudu Sedang Mengambil Sinatun Sinatun Itu Kantuk Sinatun Kantuk Tidak Mengambil Allah Kantuk Maksudnya Apa Tidak Pernah Mengantuk Tidak Pernah Mengantuk Orang Yang Ngantuk Itu Seolah-olah Kesadarannya Diambil Sedikit Demi Sedikit Kalau tidur Sudah Total 100% Diambil Kesadarannya Kalau Masih Ngantuk Masih Beberapa Persen Saja Makanya Bahasanya Takhudu Husinatun Kesadarannya Diambil Allah Tidak Pernah Mengantuk Subhanallah Allah Apalagi Tidur Dan Tidak Khalfahum Khalfah Waro'ah Sama Dengan Waro'ah Khalfah Itu Dengan Waro'ah Sama Baina Aidihim Ini Kata Lain Dari Amama Bahasa Lain Dari Amama Itu Baina Aidi Ya Jadi Ya Lamuma Amamahum Begitu Kalau Mau Di Dari Persama An Ya Lamu Ma Amamahum Wama Khalfahum Wama Waro'ahum Allah Tahu Apa yang Dapannya Apa yang Dibelakangnya Maksudnya Tidak Hanya Dua Arah Semuanya Cuma Seringnya Al-Quran Menyebutkan Dua Arah Saja Tapi Untuk Mewakili Yang Lainnya Juga Seperti Allah Allah Yang Tuhan Timur Dan Barat Maksudnya Timur Dan Barat Semua Arah Tapi Diwakili Dengan Dua Arah Itu Arah Yaudu Berat Memberatkan Ada Yaudu Memberatkan Menjaga Menjaga Orang Yang Menghafal Al-Quran Menjaga Al-Quran Harus Dijaga Harus Diulang Di Muroja'ah Kalau Tidak Di Muroja'ah Cuma Setor Doang Habis Itu Tidak Di Muroja'ah Ya bukan Hafid Namanya Yuhituna Apa Artinya Ahato Yuhitun Meliputi Ahato Mereka Meliputi Walayuhituna Dan Mereka Tidak Meliputi Sesuatu Dengan Sesuatu Artinya Ilmu Allah Sangat Luas Tidak Ada Yang Bisa Meliputi Ilmu Allah Ya Kalau Dibaratkan Itu Seperti Kita Mencelupkan Jarum Ke Lautan Terus Kita Angkat Air Yang Terangkat Itu Ilmu Yang Dibagikan Kepada Seluruh Dunia Ilmu Allah Tidak Berkurang Sedikit Nah Kita Tidak Bisa Menguasai Atau Memiliki Ilmu Allah Yang Sangat Luas Jadi Ketika Kita Membaca Kursi Kita Mentadaburi Ini Ilmu Allah Yang Sangat Luas Wasi'ah Apa Artinya Wasi'ah Luas Sangat Luas Wasi'ah Sudah Luas Ya Sa'u Sedang Luas Nifi'il Madi Wasi'ah Luas Apa Yang Luas Kursi Yuhu Kursinya Atau Meliputi Juga Boleh Kursinya Meliputi Sama Waji Wal Ardo Meliputi Langit-langit Dan Bumi Kursinya Sangat Besar Kursinya Maksudnya Kursi Itu Apa Kekuasa Baik Ada Lagi Sudah Terbuka Semua Silahkan Ibu Atau Pak 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 Riko Ya Bismillah Allah Tidak Ada Tuhan Melainkan Dia Al-Hayu Itu Hidup Yang Maha Hidup Yang Maha Berdiri Sendiri Lata Huju Tidak Tidak Mengambil Kantuk Dan Tidak Mengambilnya Dan Tidak Mengambilnya Kantuk Dan Tidak Tidur Naum Itu Tidur Lahu Dan Untuk Apa Yang Di Dalam Lahu Baginya Dan Baginya Apa Yang Di Dalam Samarot Itu Langit 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 Ya benar Ustaz Ya betul Langit Langit Maafi Dan Apa Yang Di Dalam Langit Langit Dan Apa Yang Di Dalam Bumi Man Man Zalazi Man Zalazi Itu Siapa Siapa Zah Itu Tambahan Disini Asalnya Hadha Man Hadha Siapa Siapa Ini Siapa Siapa Orang Orang Yang Diberi Saat Bukan Man Zalazi Artinya Man Hadha Lazi Siapa Ini Yang Orang Nggak Usah Aladhin Nggak Usah Penekanan Aja Siapa Ini Yang Yash Siapa Ini Yang Diberi Safaat Memberi Safaat Yash Itu Memberi Safaat Menolong Yang Memberi Safaat Indah Indah Disisinya Kecuali Atas Ijin Atas Ijin Ya Tidak Ada Yang Bisa Memberi Safaat Kecuali Atas Ijin Allah Kecuali Atas Ijin Ya Ya Alamu Ya Alamu Itu Hari Dia Mengetahui Oh Ya Lima Mengetahui Bisnis Mengetahui Apa Mabaina Itu Apa Di Antara Aidihim Aidihim Itu Tangan 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 Mereka Tangan Tangan Maksudnya Disini Mabaina Aidihim Amama Maksudnya Mabaina Mahum Baina Aidi Ini kata lain Dari Amama Oke Baina Aidi Di antara Tangan Tangannya Di depannya Ma Amamahum Di depannya Di depannya Dan Dan Apa Khol Fahum Itu Di belakangnya Dan Tidak Meliputi Yuhi Zuna Itu Meliputi Mereka Meliputi Dan Mereka Merekanya Oh Wawun Dan Tidaklah Mereka Meliputi Dan Tidaklah Mereka Meliputi Bisa Itu Kehendak Terhadap Sesuatu Terhadap Sesuatu Dari Ilmunya Kecuali Dengan Apa Kehendaknya Apa Yang Dia Kehendaki Bima Dengan Apa Yang Dihendaki Kursi Kursinya Wasia Wasia Itu Meliputi Juga Oke Kursinya Meliputi Kursinya Meliputi Wasam Asamawati Itu Adalah Bumi Eh Langit Awal Ardo Itu Bumi Dan Tidak Yauduhu Yauduhu Itu Memberatkan Hibs Memberatkan Indah Ya Karena Memberatkan Hibs Juhumah Itu Dia Memelihara Penjagaan Keduanya Penjagaan Keduanya Langit Dan Bumi Jadi Allah Itu Tidak Terberati Dengan Menjaga Langit Dan Bumi Dan Dia Aliul Azim Aliul Azim Itu Ali Maha Tinggi Oh Ali Ala Ya Maha Tinggi Dan Dia Maha Tinggi Dan Maha Azim Azim Maha Agung Agung Maha Besar Astagfirullahal Azim Oke Aku Minta Ampun Kepada Allah Yang Maha Agung Berarti Terakhir Dan Dia Maha Tinggi Dan Maha Agung Iya Santa Barakallah La Ikraha Fid Deen La Ikraha Fid Deen Fad Tabayan Ar Rushdu Min Al Ghay Faman Yakfur Biltaw Wuti Woy Mim Billahi Fakad Istamsaka Bil Ar Watil Wuth Faman Yakfur Biltaw Wuti Woy Al-Fatihah Allahu sami'un alim Silahkan Ikroh, apa artinya ikroh? Dari kata akroha yukrihu, artinya memaksa Akroha sudah memaksa Yukrihu sedang memaksa Akrih, paksalah Tukrih, jangan paksa Ikrohan pemaksa Mukrihun yang memaksa Mukrohun yang dipaksa Mukriha yukorahu Pola ke-6 Afsada yufsidu Tabayyana Jelas Betul, bayyin, mubin, sama satu kata, satu akar kata Mukrohun Kalau tabayyin kita minta Kejelasan Minta penjelasan itu tabayyin Ar-Rushdu Ustaz Ar-Rushdu petunjuk Roshid Ar-Rushdu petunjuk Kalau Hadi yang memberi petunjuk Hadi Al-Ghah Al-Ghah Sama seperti Al-Ghah 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 Artinya Kesesatan atau Al-Ghah atau hud-hud itu berhala asal artinya itu berhala atau hud-hud berhala atau semua yang disembah selain Allah itu toh hud-hud semua yang disembah selain Allah itu toh-hud istamsaka tamasaka artinya tamasaka berpegang teguh pegang teguh berpegang teguh bil urwah urwah itu tali urwah dengan tali al-wuthqo wuthqo itu kuat tali yang kuat infisoma infasoma yanfasimu infisoman artinya infasoma itu terputus Oh tidak putus yang tidak putus la infisoma lahat tidak ada keterputusan baginya maksudnya tali yang tidak tidak akan putus fasoma fasoma itu memutus kotoa sama dengan kotoa memutus ya silakan ibu detik silakan ya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim la ikroha tidak ada paknaan bibin di dalam agama kode sungguh tabayiana jelas rusduh ketunjuk minalwayi dari kesesatan paman maka barang siapa yang ya fur ingkar di tohuti dengan berhala dengan berhala atau kepada berhala wa yukmin dan dan beriman ilahi kepada Allah fakodi maka sungguh istam saka telah telah berpegang teguh ya Ustaz iya betul bil urwati dengan tali alus kuat yang kuat langfisoma tidak akan putus laha baginya wa allahu dan Allah kami yaun maha mendengar alimun maha mengetahui ah santi barakallah baik nah ini adalah ayat terakhir ada pertanyaan silahkan jadi kalau mereka sudah disodori islam orang-orang kafir ini sudah tahu islam seperti apa yang sebenarnya ya kemudian mereka tidak mau beriman ya sudah ya mereka 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 nanti akan diadab kalau meninggal dalam kondisi kafir gitu karena dia karena mereka memilih sendiri memilih untuk kafir berbeda dengan orang yang sama sekali tidak tahu islam atau disodorkan islam yang tidak benar ya menganggapnya islam negara teror eh negara agama teroris agama suka membunuh orang-orang yang seperti itu termasuk yang apa ditolerir ya ditolerir ma'zur gitu tapi kalau sudah datang kepada mereka islam ya tidak ada alasan ya kalau orang yang semua hidup di pedalaman tidak tahu islam sama sekali gitu ya ya itu ma'zur mereka itu ma'zur ditolerir baik ada pertanyaan silakan cukup ini mau dilanjut lagi atau